Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Teh Rilis kali ini kita akan bikin tumisan kayak yang sering ditemui di warung makan daerah Sunda ya ini bahannya dari buncis sama wortel jadi buncisnya kita iris tipis-tipis kayak tadi terus wortelnya kita buat irisan seperti korek api nah untuk bumbunya kita cukup menggunakan irisan bawang putih terus ada bawang merah dan juga cabai oh ya teman-teman tadi ini wortelnya ada 4 kemudian buncisnya ada 15 jadi bumbunya cukup dengan sedikit aja ya 3 bawang putih, 2 bawang merah dan 1 cabai merah kita siapkan wajan besi panas tumis bumbu bawang putih dulu biar dia harum kemudian baru masukkan bumbu yang lain beri sedikit air supaya kita rasa dari bumbu ini nanti bisa terekstrak juga nanti bisa rata di sayuran yang kita tumis wortel dimasukkan lebih dulu ya dibanding buncis karena wortel ini lebih lama untuk pemasakannya nah kita tutup biar cepat matengnya nah setelah ketahan mateng kita masukkan buncis yang sudah diiris aduk rata semua bahan yang sudah dimasukkan ada satu bahan lagi yang belum masuk dan memang terakhir dimasukkan yaitu telur nah teman-teman sudah aku siapkan telurnya sekarang kita pecahkan dulu dan kita cukocok untuk pengocokan usahakan sampai rata ya homogen di semua bagian biar nanti bagus ketika dimasak nah sudah kelihatan panas semuanya merata gitu sekarang kita tambahkan bumbu, garam, penyedap, gula disini aku pakai masing-masing setengah sendok teh tapi kalau untuk cita rasa keserapan saja dengan semua ayo kita masukkan telur yang sudah dikocok ke permukaan sayuran dan karena sayurannya sudah panas ini langsung ngebentuk telurnya ada bentukan-bentukan amof gitu ya tidak beraturan untuk menguatkan aroma ini aku tambahkan dengan merica buruk saatnya menghidangkan bismillahirrahmanirrahim ternyata jadinya banyak juga teman-teman dari resep tadi nih yuk kita siapkan sarapan paginya dan teman-teman untuk pendampingnya aku juga bikin dadar telur cukup dadar telur dengan oseng-oseng ini bikin makan pagi kita jadi enak banget sekian semoga bermanfaat jangan lupa untuk tetap berbagi berbuat manfaat pada sesama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati